hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke share aktivitas lagi dan kali ini tuh aktivitasnya bukan yang gimana-gimana ya teman-teman tapi lebih tepatnya ini tuh edisi mengadakan acara maulid nabi ya nah jadi sebelum acaranya dimulai prepare dong ya terus ini lagi belanja-belanja di toko bahan kue gitu tapi yang mami belanjain tuh bukan bahan kuenya ya teman-teman lebih ke perintilan untuk makannya gitu segala sendok, plastik, klip terus untuk apa box nasinya dan disini mami belanjainya berdua aja sama bapak terus untuk gelas kopinya juga gelas minuman es kopiornya pokoknya macem-macem deh ya nah disini tuh lengkap banget ya teman-teman untuk apa tuh yang biasa dipake untuk food prep ya yang bahannya bening tin wall ya nah itu juga ada berbagai macam ukuran nah disini juga mami beli alas kue yang mika ini ya tapi apa namanya tuh pada saat acaranya tuh malah gak kepake soalnya kan di rumah mama itu serba beli ya untuk makanannya beli kuenya beli cuma minuman aja yang bikin sendiri nah ini mami lagi cari ukurannya plastik untuk kerupuk emping disini mami belinya dua ukuran yang satu untuk timun acar ya nah yang keduanya untuk kerupuk emping jadi apa namanya tuh pokoknya kalian tontonin aja terus menunya sederhana aja itu pun beli ya bukan bikin kalau mau bikin tuh gak ketangan gitu ya gak ada waktunya juga terus disini mami mau kasih liat juga ke teman-teman semuanya disini lengkap ya ada bahan-bahan minuman yang untuk jual apa tuh es boba yang di pinggiran jalan itu loh nah lengkap banget sih oke ini di kemudian harinya ya teman-teman itu tadi tuh bukan hamin satu tapi beberapa hari yang lalu lah ya setelah menuju hari hanya dan ini dia penampakan dapur dan tada inilah makanan yang dipesan ya jadi apa tuh bapak pesen nasi goreng seafood ya langganan kita juga sering beli ya kalau makan hari-hari beli nasinya aja tapi sama apa sama mami tuh diubah lagi untuk packagingnya ya terus ada gorengan juga nih teman-teman untuk selingan lah ya sebelum makan nasi gitu sebelum acaranya dimulai ada snack time ya cuma ya kayak gini-gini aja gorengan sesuai selera lah soalnya apa namanya tuh majelis yang bapak ikut tuh mereka senangnya kayak gini ya goreng-gorengan kalau kue manis tuh kurang ya paling lebih ke untuk cuci mulutnya aja pada saat udah selesai makan nasi ya kayak gitu nah ini mami kerjanya gak sendiri ya teman-teman tapi dibantuin sama adis pupu mami nah ini dia si tante opi siapa nih yang kangen soalnya kemarin si tante opi ini ditanyain katanya mami kok tante opinya selo gak pernah kelihatan lagi iya dia tuh magang ya teman-teman beberapa bulan yang lalu ya lama banget magangnya dan sekarang udah kembali normal ya sekolah baru deh bisa maksudnya ada waktu untuk main bareng mami lagi dan ini acaranya baru dimulai terus untuk minumannya itu ada kopi terus ada air mineral ya kayak gitu aja ya teman-teman terus di belakang juga mama tuh lagi buat es kopior cuma gak mami rekod soalnya lagi riwuh ya nah ini lagi ada yang berdatangan pokoknya seperti inilah suasana setiap perayaan maulid ya jadi gak hampir setiap tahun juga sih bapak ngadain ya seadanya rezeki dan seadanya kesempatan aja kayak gitu tapi kalau untuk majelisnya ya bapak tuh setiap minggu tetap ikut ya mereka tetap ada kegiatan di setiap apa malam selasa kayak gitu kenapa pilihnya malam soalnya mereka itu orang pekerja ya teman-teman jadi siangnya pada sibuk semua sama aktivitas masing-masing jadi ada waktunya apa ada waktu santenya cuma malam aja nah ini dia lagi mami pindah-pindahin ya dari nasi apa ya dari kemasan kertas ke kemasan box ya ini apa sih namanya steorofoam ya nah kayak gitu deh terus dimasukin acar sama kerupuk empingnya kalau acar tuh buatan mama sendiri ya teman-teman nah kalau mama bikin acar tuh berjuara sih enak banget dan ini sebagian udah selesai ya ditatain sama tante opi ya mami gak mau apa ya keluar gitu untuk nyusunin kayak beginian soalnya pakaian mami juga lagi gak sopan kalau tante opi itu kan berpakaian lengkap ya maklum kan mami kerjanya ya bisa dilihat seorang diri aja kayak gitu jadi panas banget apa namanya makanya mami bukain hijabnya ya tapi disini mami gak keluar gak tampil ini pun yang videoin tante opi ya teman-teman jadi haram maklum kalau ada rada-rada goyang nah ini juga tante opi yang ambil video pokoknya alhamdulillah deh pada saat perayaan maulid kayak gini tuh ada yang ngebantuin untuk nge-record soalnya disini kan mami tuh gak ada bawa tripod apa ya yang tinggi itu loh teman-teman yang warna hitam adanya tripod mini aja jadi yaudah deh sekalian aja mami minta tolongin sama si tante opinya lagian urusan dapur juga gak repot-repot banget ya cuma dipindah-pindahin aja menu masakannya nah itu dia sesekali eksis ya cuma ini aja ya mama aviva yang gak kelihatan di video ini jadi mama aviva juga lagi sibuk ya teman-teman dia lagi merintis usaha ceritanya ya lagi jual aneka cemilan punya apa ya lagi bukalapak gitu nah makanya sibuk tapi kadang misalkan ada waktunya pulang les itu mami mampir ya ke tempat jualannya mama aviva dan ini dia keadaan dapur yang super duper berantakan ya teman-teman tuh dia alhamdulillah alhamdulillah untuk steorofamnya ada nyisa ya gak semua kepake soalnya disitu tuh kan belinya satu pak isi seratus sedangkan yang dibutuhin sama bapak tuh cuma 65 aja jadi ada nyisa alhamdulillah dan itu berguna banget sih sewaktu-waktu kita mau bagi makanan gitu ya gak perlu lagi sibuk cari tempat sana-sini kan udah ada dan ini dia penampakannya setelah acara selesai dan ini adalah jam 12 malam ya teman-teman soalnya acara bapak itu kan dimulai jam 8 malam makanya selesai gak selesai tuh jam 12 kayak beginian lah yang beres-beres juga mami sama bapak kalau mama urusannya bagian dapur ya beresin dapur ya walaupun ini semua cuma dibuang aja tetep ya tetep aja namanya beres-beres ya harus kita lakuin ya kan aduh-aduh aduh-aduh aduh ya ampun jadi sengajalah ya kita gelas kopinya pakai yang apa sekali pakai langsung buang nah kayak gini karena bisa dilihat di dalam rumah ini kan gak banyak orang ya kita yang kerjain sendiri makanya gak pakai ribet ting udah selesai acara plok-plok-plok tinggal dibuang aja minuman air mineralnya juga palingan di belakang itu mami apa mama beresin yang nah kayak gini wada-wada es kopior kayak gitu wada-wada kopi ya nah palingan itu aja yang mama cuci selebihnya ini kita buang ya teman-teman nah itu dia masih apa ya maksudnya masih ada nyisa sambel apa tuh sambel cocolan dari martabak mini ya teman-teman dan ada yang salvok sama gorden mama iya jadi ini baru ganti ya teman-teman kalau sebelumnya itu kan sebi juga tapi coklat ya mengikuti suasana rumah mama ya dan sekarang tuh bunga-bunganya pink pilihan mami dan alhamdulillah mama tuh mau-mau aja ya sebenarnya mama suka si pink tapi gak gara keracunan mami ya cuma kalau mau dipingin semua perintilannya tuh gak nyambung sama konsep rumah ini ya soalnya ini tuh temanya kan coklat krem nah kayak gitu dapur beda lagi living room beda lagi pokoknya rumah mama ini kayak taman kanak-kanak ya kayak take up out gitu full color ada hijau ada oran nah kayak gitu tapi insyaallah mama bilang tuh kepengen diputihin semua katanya gitu oke teman-teman sampai disini dulu ya video mami terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir yang gak skip-skip masyaallah terima kasih banyak semoga kalian suka semoga terhibur dan semoga aja gak ngebosenin ya teman-teman oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati